Perayaan lebaran tahun ini diperkirakan masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kena tidak demikian, Kementerian Perhubungan memastikan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik lebaran 2021. Pengumuman itu disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR pada Selasa 16 Maret 2021. Mengutip wartagotalife.com, rapat itu membahas sejumlah hal, termasuk kesiapan transportasi untuk arus mudik dan arus balik lebaran 2021. Budi menegaskan, Kementerian Perhubungan menyatakan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran 2021 meski pandemi COVID-19 di Indonesia belum selesai. Ia menjelaskan, Kementerian Perhubungan akan tetap mempersiapkan pelaksanaan mudik lebaran dengan ketat dan fokus. Hal itu untuk melakukan tracing terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh dengan berkoordinasi bersama gugus tugas. Budi juga mengungkapkan, saat mudik lebaran diprediksi akan ada peningkatan jumlah kendaraan baik di transportasi umum ataupun pribadi. Penjakan itu menurutnya terjadi lantaran sudah adanya vaksin dan layanan tes Kinos J19 yang terjangkau. Maka dari itu, Kementerian Perhubungan akan memperketat pengawasan terhadap protokol kesehatan saat mudik lebaran nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel youtube tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!